Halo semuanya, selamat datang kembali di channel UMKM ini Jadi sebelumnya gue tuh pernah nge-share Gimana cara ganti nge-loading screen sendiri Waktu itu gue pakenya kan, gue buatnya tuh Isagioichi Nah, beberapa orang ternyata tuh gak terlalu suka tuh Loading screen yang kayak gini, yang Isagioichi Maunya tuh mau loading screen sendiri Atau ada yang request, bang bisa gak buatin loading screen sumasa Kayak gitu-gitu Nah, gue kebetulan tuh gak punya load untuk melakukan itu Melakukan request kalian Karena masih perlu repisi dari plastik bahasa Indonesia Jadi ini tuh gue kasih aja kalian tutorial cara buat loading screen sendirinya Nah, gimana caranya, itu ikutin aja Jadi kalian harus setidaknya siapin 3 software Atau 3 tools yang untuk membantu Pertama, tools untuk editing video Itu bebas pake apa aja Kalau gue pake CapCut Tools untuk editing gambar sederhana Kalau gue tuh pake Photoshop Kalian bisa pake Canva atau editing gambar yang lain ya Kalau kalian mau Yang ketiga itu sama tools untuk generate file ke Node.EVF Nah, gimana caranya, ini gue kasih liat aja Pertama kalian harus siapin asetnya dulu Apa aja yang mau kalian munculkan di loading screennya Itu bisa video, bisa foto sebenarnya Karena tetep filenya nanti tuh akan bentuk video kan Dan baru akan kita compress Nah, kalau gue tuh di konteksnya gue nyari Blue Lock Itu gue search di Google-nya tuh Blue Lock Animate Nah, kalau kalian mau cari Cari aset lain tuh bisa aja Misal Subasa Animasi Live Wallpaper ya Subasa Live Wallpaper misalnya Atau bisa kalian cari di Youtube juga Misal apa yang kalian mau masukin lah Nah, contohnya sekarang tuh gue udah punya aset Ini ya, gue udah punya aset Isagi Yang kemarin gue download Nah, ini gue udah punya aset Isagi Terus yang cukup perlu itu adalah Logo Football Manager-nya Biar terasa loading screennya tuh emang loading screen Bukan video kan Logo FM itu bisa kalian download di website-nya Karena mereka ngasih Nah, ini logo Mereka ngasih kok logonya Dalam beberapa bentuk Kalian tinggal cek Nah, ini dalam beberapa bentuk Kalian tinggal ambil aja logo apa yang kalian mau Kalau gue tuh, kemarin tuh gue buat sendiri logonya Karena gue kurang srek sama Apa ya, font ya Jadi gue ganti sedikit font ya Biar ada kayak bercak-bercak gitu Setelah itu, baru kita lanjut ke Aplikasi editing videonya Nah, kalau gue nyaranin CapCard Karena ini gampang banget Dan lumayan enteng Dan nggak perlu diperlukan untuk tidak ada watermark Nah, kalau udah tuh kalian buka aja Editing videonya Ini kalian masukin semua file yang kalian butuhkan Apa aja Dan kalian edit sesuai yang kalian mau Kalian mau edit apa Nah, kalau kayak ini kan Gue ngasih loading screennya kan Loadingnya Nah, gue tinggal masukin loading Nah, itu tinggal Ini sekreatif kalian Sekreatif-kreatifnya kalian Nah, berapa lama durasi videonya Gue tidak tahu aturan pasti dari FM-nya tuh Minta berapa lama Karena kalau sejam pun Dia bisa tetap ngebaca Nah, tapi untuk menjaga-jaga Gue tuh pakai durasi video tuh Yang sama persis dengan durasi video Yang ada di bawaannya Di fullnya Nah, durasi video dari start Loading in Loading width Sama license Itu berapa aja Ini kalian tinggal lihat di layar Ini gue tulis Durasinya berapa aja Kalau kalian mau main aman Ya, kalian samain aja Durasi persinnya Biar tidak ada yang crash Mungkin gue tidak tahu apa Nah, kalau udah Tinggal export ya Tinggal export Videonya Untuk jadi bentuk MP4 Gue saranin Videonya jangan sampai Di atas 45 MB Kenapa? Karena kita akan Membuatnya menjadi EVF Kita harus Apa ya Meng-convertnya jadi EVF Nah, pakai EVF ini Ada beberapa tools Yang bisa digunakan Tapi yang gue pakai itu Gue pakai online Karena gue tidak mau Nginstall tools-tools Terlalu banyak Yang tidak terlalu dibutuhkan Search aja MP4 to EVF Kalian klik aja Convert all Nah, terus kalian masukin Satu-satu aja videonya Biar tidak numpuk Jadi satu-satu video Yang kalian masukin Atau kalian bisa drag and drop Nah, misalnya ini Ini kan loading width 40 MB ya Nah, kalian tinggal masukin Set Nah, nanti kalian pilih EVF Pilih out video Ini ada EVF Terus convert Tunggu aja Sampai convertnya selesai Makan waktunya berapa lama? Nggak lama sih Kalau di gue aja Paling nggak sampai semenit Udah kelar convertnya Nah, convertnya udah kelar Convertnya ini berapa lama Yang tergantung Kecepatan internet Dan stabilitas internetnya juga Kayaknya Jadi ya tungguin aja Dan ini pasti berhasil Yang penting tuh Kalian nggak di atas 100 MB Makanya gue saranin Untuk satu-satu aja Satu nanti repress Satu repress Nah, itu klik download ya Udah di download Udah kelar di download Nah, kalian pastiin File-nya itu Namanya sama versus Sama yang ada di folder Default FM-nya Nah, namanya apa aja Ini gue kasih juga di layar ya Kalian catet aja Namanya harus kecil semua Ada start Ada loading in Loading with Ada license Itu sama persis Kalau udah kalian ganti namanya Ini jadi EVF Dan ini akan gajah kecil Nah, ini tadi kan 40 MB ya 40 MB Jadinya tuh cuma 2 MB Nah, setelah itu Kalian ngepi File mana yang mau kalian masukin Jadi loading screen ya Terus pergi ke Windows Cari folder instalan FM kalian Kalau kalian installnya dari Steam Berarti ya Buka folder Steam-nya dulu Karena ini gue pake Epic Games Berarti gue cari folder Epic Games-nya dulu Nah, kalau Epic Games itu ada di program file Epic Games Kalau di Steam Biasanya ada di Steam ya Steam, Steam Apps Nah, kalian cari aja tinggal Cari Football Manager 2024 ya Terus pergi ke data Pergi ke data Terus pergi ke game Nah, disini ada folder Movies Ada folder Splash FM Nah, kalian masukin di folder Splash FM ini Nah, tapi kalau kalian mau Amaran ya backup aja Ini cuma 8 MB Terus baru kalian delete Atau replace aja dengan Video yang udah kalian buat Nah, kayak gitu Replace Nah, replace aja Kalau udah kelar Udah Kalian restart game ya Dan kalian play ulang Harusnya loading screennya udah jadi Loading screen yang kalian buat Begitu aja Nah, coba Comment Atau stitch video ini Kalau kalian di TikTok nih Comment Eh, apa Gue Loading screen apa aja Yang udah kalian buat Gue prediksi minimal Ada orang yang buat Subasa nih Gue prediksi Oke, itu aja dulu Tutorial hari ini Thank you yang udah nonton Bye-bye semua ya Sub indo by broth3rmax